Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm Seperti biasa di video kali ini saya akan menakut-nakuti anda pak ya Di channel Sikumbang Jaya Farm ini memang terkenal Suka nakut-nakuti pemula yang ingin beternak ayam broiler Supaya gak jadi beternak Nah hari ini di video ini akan saya tambah lagi ketakutan itu Oke beberapa hal ini akan membuat anda gak jadi ternak ayam broiler pak Kalau yang mendengar video saya ini senior-senior peternak Udah gak bisa mundur lagi Kenapa? Udah terlanjur bangun kandang Udah terlanjur ngutang di bank Udah terlanjur Ah pokoknya terlanjur semuanya lah Oke yang pertama Yang akan membuat anda itu gak jadi memulai bisnis ayam broiler Bisnis ayam broiler ini dengan catatan skala yang menengah ke atas ya Bukan yang ternaknya cuma 100 ekor, 200 ekor, atau bahkan 10 ekor Gak, ini skalanya udah ribuan Modalnya besar pak Gak main-main ternak ayam broiler ini modalnya pak Ratusan juta ke atas, bahkan miliaran Dengan besarnya modal ini mungkin anda berpikir Apakah ini bisa balik modal? Apakah ini bisa nanti mendatangkan untung? Seperti layaknya bisnis yang lainnya Ayam broiler Itu bisa rugi, bisa untung Sama kayak bisnis lainnya Tapi ada tapinya Kalau anda bisnis yang lain Misalnya seperti bisnis jualan baju Bajunya gak laku Bajunya bisa anda obral murah Dan anda masih dapat uang Atau anda membangun ruko Untuk jualan Ruko itu pak Barang yang cepat laku termasuk pak Dan harganya naik setiap tahun Ya, modal anda Ada kemungkinan besar balik Walaupun rugi Gak rugi-rugi amat Sekarang kita ke ayam broiler Ayam broiler pak Kalau gak laku Apa yang terjadi? Panen tertahan Jangan anda pikir pak Di ayam broiler itu Ketika ayam broiler anda itu Sudah besar-besar siap panen PT akan buru-buru panen ayam broiler anda Enggak Mereka akan lihat dulu pasaran Harga ayam berapa Sesuai gak dengan Modal yang sudah mereka keluarkan Kalau ternyata harganya anjlok Ayam anda bisa jadi Tertahan Apa yang terjadi? Jadi bangkai Sekarang pertanyaannya Siapa yang nanggu rugi? Anda pak Bukan PT Selanjutnya Bangkai itu laku gak dijual Laku bang sama peternak lele Iya Kalau ada peternak lele Yang mau beli ayam sebanyak itu Jadi Keputusannya apa? Rugi Yang kedua Bukan kedua ya Masih dalam kelompok yang satu ini Selanjutnya Kandang ayam broiler anda Udah terlanjur dibangun Oh saya males Kayaknya saya nyesel Ini ternak ayam broiler Tiba-tiba anda di tengah jalan Berpikiran seperti itu Pertanyaannya Siapa yang akan Mau membeli kandang anda? Belum tentu Laku secepat Ruko yang saya bilang Tadi pak Gak semua orang Mau ternak ayam broiler Mana harga kandang Ayam broiler itu Lebih mahal Dari ruko ya Itu kandang Klosus itu Lebih mahal Dari ruko Oh bang Banyak kok yang mau ternak Karena saya ini Di sentra peternakan Pasti murah Banting harga Mereka beli pak Dan kandang ayam broiler itu Gak naik Setiap tahunnya Harganya Tergerus itu Oleh zaman Lama-lama Kenapa? Ya tergantung Lahannya juga Kalau lahan ruko Kan di pinggir jalan Naik terus setiap tahun Lah kalau buat kandang ayam broilernya Di tengah hutan Walaupun naik Lambat naiknya Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan Untuk menakut-nakuti Pemula beternak ayam broiler Yang baru ingin bergabung Beternak ayam broiler Mudah-mudahan Jadi bahan pertimbangan Sebelum anda itu Memulai ternak ayam broiler anda pak Ya Pikirkan matang-matang Jangan Asal Bangun kandang Terus anda Menyesal Di kemudian hari Sekian dulu dari saya Bagi yang ingin membeli obat lalat WA08-316-046 5158 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh